assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel eldhava official oke langsung sedulur-sedulur teman-teman semua kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya nge-flash iciprom dari set-top box metric apple HD warna merah nah ini kemarin mati total dan ini nyoba mau saya flash iciprom nya ya Nah ini sudah saya jepit langsung menggunakan kabel kabel ini menuju ke USB CH341 ya Nah di sini langsung kita menuju ke CH341 versi 11133 ya Nah ini menggunakan program yang sudah disimpan di komputer nah ini kita perbesar dulu oke sudah kita perbesar nah ini datanya oke langsung saja kita klik software-nya ya kita klik nah ini udah muncul software-nya kita terlebih dahulu kita klik ini ya detek chip ini ya detek chip ini ya menu yang paling bawah ini kita pilih yang detek chip kemudian kita klik nah disini sudah terdeteksi ya manufakturnya apa ini bahasanya pakai bahasa Rusia ini soalnya di manufakturnya apa di sini sudah terdeteksi nah memory size-nya 64 MB chip name nya disini juga sudah terdeteksi karena ini bahasanya bahasa Rusia nah signatur cdx ini juga sudah Hai nah ini pertama-tama langkah pertama-tama coba kita klik Hai klik file-nya ini open file ini ya yang atas sendiri ya kita klik open file Hai nah kemudian disini ada beberapa Hai file ya ini kita klik bawah sendiri hasil downloadan dari metric metric Apple db2 ya dari websitenya metric Apple merah ya Nah disini kita klik ini kemudian kita klik Hai open Hai nah setelah kita klik open Hai kemudian kita klik Hai disini nah ini ada nomor tiga dari atas ya menu nomor tiga dari atas ini klik read data from chip ini ya teman-teman nomor tiga dari data from chip ini kita klik ya Hai nah setelah kita klik ini menunggu Hai menunggu sampai Hai selesai ya sampai selesai kita paskan dulu Hai menunggu sampai penuh ya Hai menunggu sampai penuh Hai harap bersabar sedikit lagi wait the process is in progress oke sudah penuh nah disini ada keterangannya SPI flash reading complete second full ini kita klik close kita klik close nah setelah kita klik close kemudian kita ke menu brightchip ini ya yang nomor 4 dari atas ini ya menu brightchip ini ini kita klik nah ini juga menunggu ya sampai selesai ya disini kebanyakan menunggu tapi jangan jenuh-jenuh menunggu nge-flash IC EPROM nya ya wait the process is in progress lagi ini ya ini menunggu sampai penuh dan nanti setelah itu kita verify ya kita verify jika proses flash tracing ini berhasil dan stop box tetap tidak bisa itu biasanya chipsetnya sudah kena ya biasanya jika menemui kendala seperti itu chipsetnya itu panas sekali baru dicolokkan itu dipegang itu panas sekali ya pendinginnya itu biasanya chipsetnya kena ya jadi tampilan bootnya itu hanya bisa di logo saja tidak bisa masuk di sini saya hanya memberikan tutorial ya bagaimana cara nge-flash nya saja ya karena kemarin boot juga sampai logo sehari coverly dengan flash disk yang file rcv itu tidak bisa juga ya tidak bisa berhasil oke kita pause dulu ya ini videonya karena terlalu lama menunggu kebanyakan menunggu nanti untuk proses break ini juga disini di USB CH341 nya ini lampunya juga berkedip-kedip ya nah ini yang merah itu posisi standby dan yang run ini ini juga berkedip-kedip untuk proses breaknya ya ini juga berkedip-kedip nah disini baru proses kita tunggu ya oke ini mau selesai nanti keterangannya juga sama hijau nah sama SPI flash recording complete sakas pulih sama juga ini kita klik close nah ini tahap terakhir ya ini klik verify chip data with windows data ini ya ini nomor berapa dari 100 1 2 3 4 5 6 ya nomor 6 ini ya ini kita klik ini juga sama menunggu sampai penuh tapi ini lebih cepat ya untuk verify verify ini ya lebih cepat dari yang sebelum-sebelumnya prosesnya ini nah jika IC EPROM nya itu sudah terkoneksi dengan software nya di komputer ini ini biasanya disini ada keterangannya ya teman-teman nah yang saya tunjuk dengan tangan ini ada keterangan programmer connected ya seperti itu ini menandakan sudah terkoneksi dengan software di komputernya nah setelah selesai seperti ini ini ada keterangan ya tulisannya yang the buffer data is the same as the SPI flash oke ini kita klik close nah ini proses nge flash IC EPROM sudah selesai ya oke teman-teman cukup sekian ya tutorial bagaimana cara nge flash IC EPROM dari setopok metric Apple HD warna merah semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa ditunggu subscribe nya like dan komentarnya ya oke cukup sekian selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati